Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana simulasi tatap muka yang akan dilakukan di semester mendatang. Jadi memang seperti anjuran pemerintah bahwa pada semester mendatang, pemerintah sudah mengizinkan setiap sekolah melakukan tatap muka. Tetapi dengan aturan-aturan yang sudah dipersiapkan, serah khusus dengan protokol kesehatan yang ketat. Supaya setiap anak-anak dapat terhindari. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana pembelajaran yang dilakukan secara hybrid. Jadi kalau misalnya ingin tahu sistem simulasi yang akan dilakukan, nanti dapat lihat di video selain ini ya. Nah, di dalam video kali ini, apa saja sih peralatan yang harus disiapkan untuk dapat mengajar secara hybrid. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu bagaimana dan apa maksudnya sistem belajar hybrid itu. Jadi sistem pembelajaran secara hybrid itu, bahwa dilakukan pembatasan siswa-siswi yang hadir di kelas, yaitu sebanyak 50% saja. Jadi sistemnya dilakukan 50% tatap muka di sekolah, 50% dilakukan di rumah. Dan ini dilakukan secara serentak. Makanya disebut hybrid. Karena apa? Offline dan juga online. Nah, peralatannya apa saja dan bagaimana melakukannya? Peralatan digunakan oleh sekolah kami adalah alat-alat yang cukup terjangkau. Ini seperti ini videonya ya, contohnya. Ini dapatnya itu ada ring light-nya, ada pointer, ini ada webcam, ada tripod, ada headset. Bagaimana? Siap? Siap untuk tatap muka? Siap! Nah, kita bisa lihat dalam video ini, bagaimana waktu mengajar yang ada di on-site, terjadi seperti biasa. Mereka duduk, mereka juga membawa pupuk, bahkan mungkin juga mereka membawa gadget ketika diperlukan. Nah, di tengah-tengah, di situ ada tripod, dan tripod itu di atasnya ada webcam. Nah, webcam itu terkoneksi ke laptop dari bapak ibu guru yang mengajar. Jadi, ini gunanya untuk apa? Jadi, supaya anak-anak yang ada di rumah, yang mengikuti secara online, mereka juga dapat melihat guru mengajar itu seperti para murid yang hadir di sekolah. Jadi, mereka dapat melihat di papan tulis, contohnya yang kita bisa lihat. Dan itu bukan cuma di papan tulis, jadi mereka juga melihat dari share screen yang dilakukan. Nah, di sekolah kami menggunakan Google Meet, di sana mereka masuk Google Classroom, melalui Google Meet, dan di situ mereka juga bisa mengikuti pelajaran. Dan di dalam kelas itu, hanya tripod, dan juga webcam yang terkoneksi ke laptop. Apa saja peralatan yang kami gunakan di dalam sistem tatap muka secara hybrid di sekolah kami adalah yang pertama, webcam. Webcam yang kami gunakan bermerek Logitech C922 Pro, yang harganya berkisar dari 1,4 sampai 1,6. Nah, mengapa kami memilih webcam dengan harga yang cukup lumayan ini? Sebenarnya kami mengingat bahwa sangat perlu webcam yang bagus di dalam pengambilan gambar yang ada ya. Karena, bayangkan misalnya diarahkan ke papan tulis, atau diarahkan ke guru, tetapi webcamnya itu lensa, gambarnya buram dan kurang bagus, tentu kurang maksimal ya di dalam pembelajaran, dan apa yang tertulis di papan tulis tidak terlihat. Lalu, yang kedua adalah tripod yang digunakan untuk menyanggah webcam ini. Lalu, laptop yang digunakan oleh para bapak ibu guru yang mengajar, pointer, microphone secara USB wireless, ataupun Bluetooth, atau juga mungkin headset yang seperti ini ya, yang digunakan supaya dapat berkomunikasi dengan anak-anak yang ada di rumah. Mouse Paint. Nah, Mouse Paint ini yang biasanya digunakan oleh orang-orang yang menggambar atau ilustrator ya. Nah, Mouse Paint ini sudah kami gunakan sejak dari awal PJG. Jadi, ketika guru ingin menjelaskan perhitungan atau ingin menjelaskan dengan tulisan, mereka menggunakan Mouse Paint ini. Nah, jadi demikian cara sistem tatap muka pembelajaran yang dilakukan secara hybrid di sekolah kami ini. Nah, untuk simulasi bagaimana mereka masuk sampai mereka pulang, caranya ada di video yang lain. Silakan tonton video itu. Nah, demikian video ini kiranya dapat menjadi inspirasi bagi bapak ibu guru dan juga teman-teman semua yang ada. Dadah semuanya! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.